Pembahasan Implementasi Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang pada dasarnya berkaitan erat dengan penataan perangkat pemerintahan di tingkat daerah harus disandingkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh Senin 18 Juli 2016 Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah dalam sambutan singkatnya saat membuka Rapat Koordinasi Pendaya Gunaan Aparatur Negara Aceh yang dibacakan oleh Dr. Iskandar Agani selaku staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Dalam kesempatan tersebut, Zaini juga mengatakan bahwa terkait dengan implementasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah akan berimbas pada perubahan beberapa hal terkait dengan ketata laksanaan Kegiatan yang mengangkat tema penataan, kelembagaan, dan ketata laksanaan guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik itu diikuti oleh seluruh perwakilan pemerintahan Kabupaten Kota se-aceh Mengingat pentingnya materi ini, saya berharap pada Bapak-Ibu sekalian agar dapat menjadi peserta aktif untuk menyerap materi yang disampaikan oleh para narasumber Selanjutnya, materi itu akan kita sandingkan dengan status khususan daerah Aceh sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Dengan kombinasi itu, kita berharap penerapan peraturan pemerintah tentang perangkat daerah mampu mendorong suksesnya program reformasi khususnya reformasi birokrasi di Provinsi Aceh Akhirnya, dari sambutan ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara atau Rapor Panda se-aceh tahun 2016 dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka Terima kasih